Yogyakarta menjadi kota kedua yang didatangi oleh Bank Indonesia Goes to Campus 2017. Bertema cinta rupiah, sedikitnya 1.500 peserta antusias mengikuti rangkaian acara yang diberikan. Digelar selama dua hari dari 6 hingga 7 November, sejumlah ikon startup ternama ramaikan Ajang Bank Indonesia Goes to Campus 2017. Tak pelak, Ajang ini disambut antusias 1.500 peserta yang memenuhi Sportarium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Menjadi kota kedua gelaran BI Goes to Campus, Ajang ini merupakan gerakan cinta rupiah bagi generasi milenial. Rupiah itu adalah, tadi adalah kedaulatan negara Republik Indonesia itu adalah rupiah. Jadi mudah-mudahan dengan dipilihnya Yogyakarta yang notabene banyak kampusnya, maka kebijakan-kebijakan Bank Indonesia khususnya dalam pengelolaan uang rupiah, pengedaran uang rupiah, dan ciri-ciri uang kertas rupiah itu ya, itu bisa diketok tularkan, bisa dikomunisikan secara meluas di Yogyakarta. Tak cuma kampanye gerakan cinta rupiah, pengenalan materi seputar blog dan video dibagikan pada para peserta. Ya kalau vlog sebenarnya lebih enak zaman sekarang, karena kan memang lagi jamannya gitu ya, medianya seperti itu, dan orang juga terutama yang anak milenialnya lebih suka nonton yang audiovisual. Jadi lebih enak penyampaiannya, dan juga secara internet juga kan kita, koneksinya sekarang sudah makin cepat, jadi kuotanya juga lumayan murah, jadi lebih enak sih. Dan kalau dengan cinta rupiah ini sih sebenarnya yang gue senangin adalah dengan ada kompetisinya sih. Jadi mereka, jadi ada trigger untuk mereka bisa nyobain kompetisi blog atau kompetisi vlog, untuk ikutan dan bisa dapetin hadiah, dan juga ngedapetin pengalaman juga untuk siapa tahu nantinya mereka mau jadi blogger atau vlogger. Bank Indonesia mengajak generasi muda Indonesia ikuti kompetisi video dan blog dengan hadiah total 150 juta rupiah. Kolaborasi dengan net televisi masa kini, mahasiswa bisa kirimkan karyanya melalui portal net Citizen Journalist. Menurut aku, di sini kita dapat ilmu tentang gimana itu, gimana rupiah. Nah terus, selain itu kita dapat cara gimana sih nulis blog yang bagus sama membuat vlog yang bagus. Nah di sini tuh pokoknya acaranya asik lah, inspiratif juga. Juga tadi dapat ilmu yang banyak juga dari narasumber-narasumber. Saya sangat terhibur dengan adanya BI Goast to Campus, dimana pendekatannya BI Goast to Campus ini nggak terlalu kaku acaranya. Pendekatannya lebih ke mahasiswa, itu cara membuat blog dan cara membuat video. Pengisinya juga nggak garing-garing, pengisinya bagus-bagus juga. Setelah Yogyakarta, di bulan November hingga Desember, ajang serupa juga diadakan di kota Manado, Surabaya, Bali, dan juga Padang. Alisha Mediana, Ari Dwi, Melaporkan, Untuk Net. Terima kasih telah menonton!